Pemerintah pusat menetapkan penanganan COVID-19 masih dilakukan pada tahun 2022. PMK Merangin anggarkan dana penanganan COVID-19 hampir 10 miliar rupiah. Walau Kabupaten Merangin sudah tidak ada kasus positif COVID-19 di tahun 2022 ini, namun pemerintah tetap menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk penanganan corona. Dikatakan Sekda Merangin Fajarman di tahun 2022 melalui dana BTT dianggarkan sebesar 8 miliar rupiah, sementara di badan penanggulangan pencana daerah sebesar 1,2 miliar rupiah. Artinya, total untuk penanggulangan COVID-19 mencapai 9,2 miliar rupiah. Ditambahkan Fajarman, anggaran ini berkaca pada tahun 2021. Jika tidak ada kejadian luar biasa seperti pertengahan tahun lalu, Merangin berada di PPKM level 4 dan kasus COVID-19 melonjak tinggi, maka anggaran saat ini bisa mencukupi. Anggaran tahun lalu mencapai belasan miliar yang habis, karena PPKM level 4 yang kurun waktu sebulan menghabiskan anggaran mencapai 6 miliar rupiah. Untuk anggaran COVID-19 kita berkaca di anggaran 2021. 2021, 14 miliar lebih yang kita habiskan untuk anggaran real ya. Berkaca dari situ, kita sudah juga menyiapkan dana BTT kita itu untuk 2022 besarannya 8 miliar. Dan ada 1,4 atau 1,2 tadi itu yang disiapkan di BPBD juga untuk penanggulangan bacana.